Hai, kita sekarang sudah sampai di Kinkakuji Temple Ini harusnya jadwal kita buat besok ya Hai guys kita sekarang udah ada di Kinkakuji Temple Jadi ini tuh semacam bangunan yang dilapis sama emas Nah kita penasaran banget ya apa sih yang dilapisin sama emas gitu Dan sebagus apa dan semegah apa dan seberkilau apa sih itu Nah kita coba main kesini Bisa dilihat ya pemandangan kanan kirinya tuh sebelum kita masuk ke temple itu Banyak kayak rumah-rumah tradisional Jadi pemandangannya tuh masih tradisional Jepang banget Jadi di Kyoto ini masih banyak sekali tempat-tempat seperti ini Tuh bagus banget sih memang Apalagi yang suka sama Jepang banget Nah sebelumnya kita mau beli tiketnya dulu Ini harga tiketnya untuk masuk ke Kinkakuji Temple Nah ini tiketnya seperti ini modelnya Jadi kayak kertas-kertas pampir gitu Tuh, ini Kinkakuji Jadi di Kyoto-nya ada dua Kinkaku sama Ginkaku Kalau Kinkaku itu golden pampirin Kalau Ginkaku itu silver pampirin Tiket masuknya itu 400-nya yang per orang Ini apabila 30 lingkungan Dia golden pampirin Tidak Masam Tuh Jadi Kalau mau foto Masih banyak Sedangkan kita pikir masuk 400 yen-nya itu Masuk ke dalamnya Ternyata cuma mau foto di luar Ini masih banyak Nah guys ini FYI Jadi tempat untuk fotonya tuh hanya segaris gitu Ya terus lumayan jauh dari si golden pavilionnya Jadi Terus rame Jadi karena spotnya itu cuma segitu aja Terus lumayan rame Jadi kita harus pintar-pintar juga untuk ngambil spotnya Itu kecil banget ya di belakang situ Si golden pavilionnya Dan warnanya tuh Lumayan kuning gitu Aku pikir tuh bakal glowing-glowing Ini gak ada perkara emas gitu kan Kayak monas gitu aku mikirnya Ternyata tuh kayak gitu tuh Penampakan si golden pavilion Nah setelah kita lihat si golden pavilion Nah disini tuh ada tempelnya Dan kita bisa berdoa Nah ini si Tedong mau berdoa Jadi kita bayar 50 yen untuk 3 batang hiu Nah ini ada lilin-lilinnya Ada wishnya masing-masing di lilin itu Kita pilih Kemudian nanti lilinnya kita bakar Disini Dan setelah dibakar itu Kita taruh di tempat lilin Nah nanti kita bakar hiunya pake si lilin itu Nah ini ditaruh di tempat lilinnya Tapi pas ditanya ngambil lilin yang mana Dia gak mau bilang Rahasia katanya Gatau tuh wishnya apaan Nah ini dia bakar lilinnya disini Kemudian nanti hiu ini Akan dipake untuk berdoa Jadi sesuai sama wish yang tertera di lilin itu Sebenernya apa ya Wishnya dia ya Aku juga bingung Si penasaran juga Nah ini tempat lokasi untuk berdoanya Setelah berdoa disini Setelah selesai berdoa Hiunya ditaruh di tempat hiu ini Nah ini Nah setelah semua sudah selesai Terakhir itu adalah Kita masukin koin Untuk bunyiin loncengnya Jadi setiap temple disini pasti ada lonceng Dan setiap selesai berdoa Loncengnya itu kita harus bunyiin Gitu Nah itu loncengnya Oke selesai Kita lagi nyobain Tari kinkaku Tari kinkaku Ini ada emas-emasnya Green pea Coba ini Coba ini Rasanya kayak ikat Ini namanya green pea Where are you going? Kita pulang Tengok Hai Rata